Boy Group asal Korea Selatan, WayV, akan tampil di panggung utama Alofest 2024 sesaat lagi. Subunit dari NCT akan tampil satu panggung dengan musisi-musisi tanah air seperti Bunga Citra Lestari, Rosa, dan Ziva Magnolia. Antusiasme penggemar Boy Group WayV, yang biasa disebut WayZeni, sudah terlihat dari antrian yang mengular sejak gate area Alofest dibuka pada pukul 11 siang. Mereka rela menunggu untuk mendapat antrian paling depan. Sementara itu, open gate untuk panggung indoor baru akan dibuka pada pukul 17. Selain WayV, beberapa musisi tanah air akan mengisi panggung utama Alofest seperti BCL, Rosa, Armada, dan Ziva. Sementara itu, The Massive, Hindia, dan Diskoria akan meramaikan panggung outdoor pada malam hari nanti. Alofest 2024 digelar sejak Jumat kemarin hingga hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Lalu bagaimana keseruan di event tersebut? Kita akan bergabung dengan produser lapangnya CNN Indonesia, Satrio Adi. Satrio, bagaimana antusiasme para pengunjung di sana? Dan katanya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, atau kira-kira 7 atau 5 menit lagi, panggung utamanya akan dibuka. Bagaimana antrian ini sudah panjang atau seperti apa? Satrio. Selamat sore, Caca. Bisa dilihat di belakang saya bahwa kemeriahan Alofest 2024 hari kedua ini semakin membunca. Karena memang para pengunjung yang datang ini baru datang pada sore hari, sekitar pukul 3 hingga 4 sore. Saya akan tunjukkan kepada Anda, di belakang saya ini adalah antrian para WP Zenny, atau para penggemar ya, penggemar dari grup boy band asal Korea Selatan, yaitu dari unitnya NCT yang berasal dari Tiongkok, yaitu WP yang akan hadir ke panggung Alofest 2024 nanti malam sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun antriannya sudah terlihat sejak sore hari ini, meskipun pintu gerbang dari panggung utama ini akan baru dibuka pukul 17 waktu Indonesia Barat. Atau sesaat lagi mereka akan bisa masuk ke area dari panggung indoor dari Alofest 2024 ini. Dan sembari mereka menunggu untuk bisa masuk ke area indoor, sebenarnya banyak sekali wahana-wahana, ataupun hiburan yang bisa disaksikan oleh para pengunjung yang ada di sini. Misalnya ada panggung outdoor yang sekarang juga sedang menampilkan dari agak lain ya, kemudian juga nanti akan ada The Massive, nanti juga akan ada Hindia, dan terakhir nanti akan ada di Korea yang menutup Alofest 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk sekarang saya akan mengajak Pak Mirsa dan juga Caca berbincang dengan salah satu pengunjung Alofest 2024 yang juga penggemar dari Wifi atau Wifi Zeni. Halo, selamat sore kakak-kakak. Halo, halo. Dengan siapa aja nih, kak? Dengan Charlie. Dengan Vika. Sifia. Pevi. Oke, kakak aku mau tanya nih ke kalian semua. Hari ini alasannya kenapa mau rela antri-antrian untuk menonton Wifi? Ya, karena kita mau ketemu Wifi. Especialnya mau ketemu Dejun. Siapa ini bias namanya? Xiaojun. Xiaojun. Kenapa sih suka sama Xiaojun? Dilanteng. Suaranya bagus lah ya. Kakak sendiri memang sudah temenan dari lama dan janjian untuk nonton bareng atau baru ketemu di venue ini? Eh, udah temenan dari lama sih. Asalnya dari Jakarta Barat gimana? Asalnya dari Jakarta Barat deket ya. Mungkin bisa diceritakan kakak ya, perjuangan untuk war tiket masuk ke Aloface 2024 ini termasuk susah atau gampang sih kak? Sebenarnya dibilang susah, nggak terlalu susah, dibilang gampang juga nggak terlalu gampang. Karena kalau untuk apa, mungkin kita agak kendala di pas masuk ke aplikasi Alobanknya aja sih untuk loginnya aja. Selebihnya sih kita smooth-smooth aja sih. Dan akhirnya kita dapat tiket untuk nonton. Nah, kakak baru hari kedua ini atau kemarin juga udah datang ke sini? Kebetulan baru hari kedua ini. Kalau kakak sendiri kan suka sama Wifi. Ini kenapa kakak mengidolakan group band yang sebenarnya ini juga unik dari NCT dan asalnya dari Tiongkok agak jarang juga ya ada group band dari Tiongkok. Kenapa nih kak? Sebenarnya saya nemenin adik saya sih gitu. Karena dia yang fans banget nih sama Wifi gitu. Jadi sebagai kakak yang baik ya menemani adik gitu untuk hari ini gitu. Jadi support adik aja gitu. Selain Wifi, ada penampilan-penampilan lain yang ditunggu juga nggak sih kak? Ziva sih. Alofest 2024 ini uniknya mengusung Wifi yang mungkin masih jarang ya untuk didatangkan ke Indonesia ya. Kalau kakak mau mengucapkan apa ke Alofest 2024, terima kasih atau seperti apa? Semoga acara hari ini sukses sih, nggak ada kendala apapun. Dan semuanya berjalan smooth sampai akhir acara. Next, kalau misalnya ada Alofest di tahun-tahun selanjutnya. Request mau datengin group idol siapa ke Indonesia? NCT sih. NCT all. All unit. Iya, all unit. NCT. Setuju deh NCT deh. Yang paling DNG ya kakak ya. Iya, betul ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat menikmati pertunjukannya nanti. Caca selain ada Wifi nanti juga di panggung outdoor akan ada beberapa group band Indonesia yang bisa menghibur para pengunjung yang datang ke Istora Senayan. Dan dari penyelenggara Alofest 2024 sendiri ini mengatakan bahwa akan ada sekitar 10 ribu pengunjung yang bisa hadir di area outdoor untuk menyaksikan beberapa artis dalam negeri. Seperti misalnya The Massive, kemudian Discoria, dan juga ada beberapa artis dalam negeri lainnya. Sementara untuk area indoor ini bisa menampung sekitar 8 ribu pengunjung. Dan untuk tiketnya sendiri memang untuk indoornya sudah terjual semua sebanyak 8 ribu. Tapi untuk outdoor ini Anda masih bisa antri di loket karena ada sekitar 20 persen dari 10 ribu tiket yang belum terjual. Sehingga Anda kalau misalnya belum tahu mau kemana malam minggu bisa datang ke Istora Senayan, Jakarta ini. Caca. Hai Satrio Adi Wijaksono, terima kasih atas laporannya langsung dari Istora.